Tapi guys, disclaimer aku gak pengen buat drama ya Tapi Apa? Maksudnya BTS kan? Ratu drama cuy Majelis Urusan Idol Dan kita sudah kedatangan tamu spesial Evie Gochigara Satus kamu masih Gochigara kan? Masih, malah hiatus Masih kok, aku masih ngedle Tapi aku hiatus tuh Orang-orang, aku gak usah ngedle gitu kan Orang-orang langsung kayak Evie kapan baliknya? Ditunggu comebacknya Tapi kamu tuh Duluan ngedle dulu atau cosplay dulu? Ngedle dong Oh, ngedle Kenapa? Tiba-tiba ada semangat Aduh, aku ingin cosplay Apa? Karena aku udah bibu dari SD Oh, bibu akut ya? Iya Aku normis itu waktu SMA Normis itu SMA Itu bener-bener Poster udah aku buang Gak apa-apa, udah aku buang gitu Kembali lagi nih Kuliah Kuliah kembali lagi gara-gara Idol Terus Terciptalah teman-teman yang Eh, kamu cosplay aja gini-gini gitu Terus aku mencoba cosplay Sinau make up Sinau Sinau make up itu gara-gara Idol sih Dulu kan aku pas awal debut itu kan aku di make up-in Oh, iya Di make up-in Belok sama Mbak Ayo Oh, oke Terus kayak dipaksa Kamu besok kalau perform lagi harus make up sendiri ya Jangan merepotkan kita ya Kita senior disini Terus alhasil gara-gara Dikak gituin aku jadi kayak bisa make up sampai sekarang Gimana? Lihat tutorial Youtube Iya Baca kitab kuno Nanti ada tiga sesi Sesi pertama tuh Kita akan mencicipi minuman khas Jawa Santai ini bukan jamu ya Tapi ini minuman khas Yang mengandung filosofi Tapi nanti disebutin filosofinya Iya, iya Kita sebutin filosofinya Udah siap untuk minuman Jawa yang penuh filosofi Siap Ini aku penawarnya aku kasih Iya, sudah kita siapkan penawar Kalau dia gak guap Indomilk endorse aku Amin, amin Ayo, Indomilk, ayo Ayo, 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 ayo Minuman secang Ini belum gak kelihatan ya Secang Secang Biasanya secang tuh anget Cuman ini lada dingin sih Enggak, enggak Tadak lagi Ini dingin Iya, dingin Minuman dicium dulu mungkin Kalau dicium Gimana, rasanya gimana? Enak sih Oh, enak ya? Ada aftertaste-nya Pasti sih Ada asap Asam Asam, iya, dikit tapi Pahit gak ada ya? Pahit ada dikit Tapi ini gak cuman kayak Ses Terus udah lewat gitu Fun fact ini tuh Aku pernah bikin sabun secang Sabun secang? Iya Loh, kamu tuh kuliah apa? Ada sabun secang? Aku kan dulu SMK Kimia Industri Oke Terus Buat lomba gitu kan Aku disuruh bikin sabun Inovasi sabun Aku bingung Mau inovasi Pakai apa kan Akhirnya aku pakai ekstrak secang Kalau di ekstrak itu Bahan si kayunya itu Dikasih alkohol Terus nanti didestilasi Oke Terus nanti ditetas-tetasin sama sabunnya Warnanya pink gitu Sabun secang Terus ya Yang pakai warnanya merah gitu Saya sudah pakai sabun secang nih Warna merah Aku mau bikin sabun Cabai Tapi enak sih Aku suka Oke Keren banget Jadi minuman secang ini adalah Minuman perlawanan Minuman temelwak juga salah satu Minuman perlawanan juga Lalu ini Juga termasuk minuman perlawanan terhadap Belanda Keraton Jogja itu kan Basicnya Muslim ya Gak boleh minuman keras Dan mabuk-mabuan Akhirnya untuk mengakali Wine Dibuatlah Yang namanya Minuman dari secang Jadi gitu Mengakali Para Belanda Tapi itu buat Orang-orang Jogjanya sendiri Iya Orang-orang Jogjanya sendiri Jadi mereka Udah boleh Silahkan minuman Dengan wine-wine nya Kalian Dengan anggur Kalau kita juga Punya wine sendiri Aku sebenarnya sudah menyiapkan lidahku Tapi ketika ini dibilang secang Aku ya Oh yaudah Ya aman ya Aman Aman Oke Keren Lanjut ke segmen berikutnya Oke Sudah hadir di tempat kita Satu kotak Wasiat Ini ada tujuh pertanyaan Kamu tahu gak Kenapa ini jumlahnya ada tujuh Karena Berhubungan sama On the spot Bisa jadi Bisa jadi Terima kasih Nyambung-nyambungnya ya Tapi tujuh itu Kalau dia Di filsafat Jawa itu Mengandung Sesuatu yang sakral Benar Aku kayaknya tahu deh Iya Iya Jadi tujuh kan Angka tujuh Bahasa Jawa kan Pitu Terus Disambung Jadi Pitulungan Bisa Oh iya benar-benar Pituduh Pitunjuk Dan lain sebagainya Maka Banyak Angka tujuh itu Dipakai dalam Filosofi Jawa Begitu Lalu dibuka Ada lampu Bukan lampu Ini sinar Sinar kekuatan Dari Seperti ini Kayak bajau cloud Kapan sih Ide nya kan Bisa buat ide Cosmo guys Oh iya Bisa 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 Kadang ide Cosmo itu Dengan hal-hal Yang soalnya Iya Sebenarnya Ide itu ya Kalau menurutku Bisa dicari Dengan ngobrol Dengan ketemu orang Benar Jadi kalau kalian Cuman mengerenung Di kamar Itu gak Bakar keluar Ide nya Oke ya Siap dengan pertanyaan pertama Siap Gak usah lama-lama Nanti baterainya habis Oke Boleh Tentu dulu Ya Agak kesini aja Pertanyaan pertama Perform yang paling berkesan Bagi kamu Perform paling berkesan Bagi aku itu Tanggal 30 Juli kemarin Yang waktu Jogja fun cosplay Di transport Magu Oke Itu paling bebas Kenapa Kenapa Pertama Karena Goji pake Baju bebas Ya Tanya kan Di Ini Terus Set list nya Set list nya Juga lucu Kan orang-orang Suka Dulu Gara-gara Set list nya Yang Indonesia Iya Iya Terus banyak yang Banyak yang ngefans Yang waktu Jadi Nuneco Di Neocon itu Terus kita balik lagi Di Jogja fun cosplay Itu dengan Menurutku latihannya Cukup matang Terus Waktu di event Itu Enjoy Bawainnya Walaupun itu Sesekali Kereta lewat Iya Tapi itu Menambah Fepsi Beneran Aku beneran Baru pertama kali itu Ngerasain Oh Aku performnya itu Tidak salah Tidak terlalu banyak Salah Dan Aku sendiri puas Sama hasil latihan Oh gitu Makanya itu Performan yang berkesan Kaulah Toko utama Di dalam hidupku Terus Kayak orang gembulu Enggak Masih Ganteng-ganteng ya Masih Ganteng-ganteng Cuy Pertanyaannya Lebih seneng Jadi cosplayer Atau Jadi idol Pertanyaannya Kayak Menjebak Baket Ajir Lebih seneng Jadi cosplayer Atau Jadi idol Sebenarnya Aku kan terlahir Dari idol ya Tapi Lebih seneng Jadi cosplayer Tapi menurutku Kamu tuh Lebih Makjering Ketika jadi Cosplayer Ya karena Sebenarnya Aku tuh Dari kecil Suka Drama Pantesan Suka drama-drama Ya Bukan Suka ini Itu Bukan Drama yang itu Ratu drama Cuy Enggak Jangan percaya Kak Winot Jangan Enggak Sebenarnya itu Kayak Kayak Aku Lebih menikmati Jadi cosplayer Karena cosplayer Itu Individu Jadi kayak Ya Jadi Kepuasan dirinya Sendiri Wah Aku individu Jadi aku bisa Mengeksplore Apa yang Diri aku mau Gitu loh Kalau ideal Kan mungkin Group Gitu ya Secara latihan Juga dari individu Sama group Kan lebih Gampang individu Gitu Ya boleh Menarik Jawabannya aman ya Jawabannya aman Tapi aku Sebagai seorang Binut Mengakui Kalau Ipi itu Lebih Lebih bersinar Kayak lebih Keren ketika Jadi Cosplayer Soalnya Dandanya juga Lebih ini Kok suka Enggak sih Kalau ideal Ini Enggak Kayak penghayatannya Kamu lebih Dapet Lebih Dapet Anehnya Gitu ya Enggak 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 Lanjut Lanjut Yang selanjutnya Ceritakan pengalaman Terkeren selama Hidupmu Terkeren Apa itu Pengalaman Terkeren Aku tuh Selalu keren Oke Ya Percaya Aku Sudah punya fanbase Aku punya fanbase Namanya OTV Victory Victory Keren Gini Logonya Gini Kan V Gini V V V V Agak Berbahaya Ini Masuk Jadi Waktu itu Bulan kemarin Di acara Creator MLBB Goest Yogyakarta Jadi itu Kayak Sebuah Wadah Creator Dari Mobile Legends Followers Followers Banyak Banyak Itu Ngadain Cosplay Competition Di Di Silol Silol Coffee Oke Silol Dia Juga Gestarnya Udil Dari Alter Udil Ternyata Ternyata Eventnya Tertutup Jadi Harus Isi Google From Dulu Exclusive Oke Nah Dari Kan kita Daftarnya Google From Nah Habis itu Ditunggu Beberapa Hari Buat Kita Keterima Ternyata Keterima Kan Aku Habis itu Aku Juga Ikut Daftar Jadi Cosplay Competition Nya Udah Terus Daftar Nah Selesai Setelah Pengumuman Lomba Gitu Ada Giveaway Pake Spinwheel Giveaway Buat Ipad Sebenernya Lucky Spin Sebenernya Sebelum Itu Udah Ada Kayak Yang Dapetin Apa Si Yang Gini BTS Rumah Yang Ini BTS Apa BTS Eh Apa TWS TWS Oh iya BTS Kan Bantu TWS Terus Ada Yang MOSFET Terus Ada Apalagi Ya Begitu Deh Pokoknya Ada Kebanyakan Banyakan Elektronik Terus Ada Pengumuman Buat Ipad Wow Ipad Gila Kayak Aku Kaya Ini Wah Keren Banget Event Bakar Bakar Duit Tapi Sebenernya Aku Tahu Misalnya Itu Bakal Ada Giveaway Ipad Memang Gak Ada Di Randun Atau Kamu Aja Yang Lol Gak Dikasih Tahu Aku Bingung Kenapa Cospernya Gak Masuk Kedalam Ruang Transit Kan Oh Ya Aku Bilang Kak Ayo Masuk Ruang Transit Gitu Kan Sama Salah Satu Saya Terus Eh Bentar Kenapa Kak Ini Lagi Ngundi Apa Itu Ipad Terus Udah Kepo Banget Gitu Kan Ada Di Spinwheel Itu Ada Sekitar 80 Orang 80 Oke Lanjut 80 Orang Gitu Kan Kuli Lihat Nama Kudisi Spinwheel Nya Tuh Gak Kayak Gak Ada Nama Aku Kan Oke Ini Kayak Gak Ada Nama Aku Terus Yaudah Kan Diklik Lah Itu Spin Nya MC Udah Bila Mari Kita Undi Pemenang iPad Eh I I Bener iPad Mini Note 6 Terus MC Belang Ini Gak Bisa Dilambatin Apa Ya Biar Degdegan Gitu Itu Aku Dia Muter Muter Itu Aku Nama Aku Itu Nama Aku Lagi Gini Gini Gitu Ternyata Pas Spinwheel Menunjukkan Satu Nama Terus Namanya Jadi Gede Itu Itu Namaku Keren Banget Temanku Yang Dibilang Gitu Kan Aku Tapi Teman-teman Cosmere Deket Sama Nama Aku Sebuah Degradasi Ekspresi Ya Ternyata Aku Kayak Heboh Banget Aku Ya Allah Terus Yaudah Akhirnya Aku mendapatkan iPad Itu Terkeren Sih Sama Hidupku Keren Kesalahan Kesalahan Terbesar Yang Pernah Kamu Lakuin Apa Aja Eh Apasih Satu Kalau Apa Aja Banyak Keliatannya Tapi Mungkin Memorable Kesalahan Terbesar Yang Pernah Kamu Lakuin Apa Sebagai Anak Udah Pada Umum Kita Pasti Bila Bertengkar Sama Orang Tua Dulu Melalui Proses Itu Pasti Kita Adalah Opini Orang Tua Yang Gini Sih Dan Banyak Mungkin Yang Memutuskan Untuk Kabur Dari Rumah Kabur Dari Rumah Tadah Kesalahan Terbesar Aku Ada Gara Ada Sesuatu Hal Masalah Terus Aku Marah Sama Emangku Terus Sebenernya Itu Waktu Marah Hari Sabtu Hari Minggunya Itu Aku Belas Gak Keluar Kamar Jadi Kamar Aku Tutup Aku Gak Ada Kuncinya Jadi Aku Ini Insapu Gagangnya Biar Gagangnya Tidak Bisa Digini Terus Hari Senin Tapi Aku tetap Berangkat Sekolah Kabur Dari Rumah Tapi Aku tetap Berangkat Sekolah Baju Seragam Semuanya Aku Bawa Motor Pak Aku Bawa Pakai Yang Maling Gede Biar Muat Terus Hari Senin Terus Cuma Berangkat Sekolah Terus Sudah Aku Sudah Tidak Pulang Ke rumah Lagi Sampai Hari Kamis Sampai Ya Sebenarnya Kan Emang Aku Waktu SMK Kan Emang Ya Maksudnya Aku Punya Uang Gara-gara Ini Lomba Lomba Aku Aktif Ikut Lomba Dan Aku Menghabiskan Sebanyak Mungkin Hampir 1 juta Lebih Buat 4 Hari Itu hidup Sendiri Aku Ya Ngerasain Kabur 4 Hari Karena Nginep Atau Karena Buat Apa Nginep Makan Terus Aku Laundry Laundry Kilat Laundry Kilat 100 Ribu Iyalah Mahal Banget Lah Sem Oh What 100 Ribu Coi Laundry Kilat Aku Ternyata Baru Tahu Laundry Kilat Semahal Itu Mahal Cuy Makan Juga Terus Hasil Akhirnya Mamaku Menemukan Aku Menemukan Aku Terus Kekurangan Uang Tapi Itu Sebenernya Hari Jumat Aku Sudah Memutuskan Membuat Balik Ke rumah Walaupun Aku Masih Maran Tapi Habis Itu Kan Itu Namaku Memu Aku Malem Malem Terus Dipulangin Ke rumah Ditelefonin Papaku Sebenernya Papaku Tahu Aku Kabur Namanya Seorang Ayah Mesti Galak Garang Apalagi Didikanku Itu Pada Ayah Ayah Asia Pada Umumnya Sendal Sapu Ayah Kolosal Sendal Sapu Sapu Adalah Sahabat Saya Aku Jawabat Kecil Terus Habis Itu Ya Udah Ditelefonin Lah Ayahku Bilang Kalau Soalnya Yang Nemu Itu Temen Mamaku Temen Mamaku Detektif Terus Ditelefonin Aku Udah Kayak Adak Di Duxer Dispekerin Dok Terus Ayahku Bilang Udah Kalau Kamu Mau kabur Lagi Kabur Aja Ayah Tidak Mau Urusin Tidak Usah Diurusin Mama Disitu Aku Langsung Duk Gitu Karena Tidak Punya Uang Apa Gimana Kan Makanya Sudah Habis Terus Terus Aku Merasa Bersalah Banget Mamaku Juga Nyariin Semuanya Nyariin Tempel Tempel Poster Gitu Eh Iya Sebelumnya Kan Kakak Kan Juga Keluar Kota Wallpaper Mamaku Itu Biasanya Foto Kakak Ini Foto Ngeri Keren Banget Wallpaper HP Bukan Wallpaper Kamar Kalau Wallpaper Kamar Gimana Kak Saking Kangen Ya Udah Saking Kangen Ya Terus Kan Mamaku Juga Kaya Religious Kalau Misalnya Seorang Anak Itu Pemberian Tuhan Gitu Jadi Orang Tuanya Harus Jagain Begitu Tapi Salahan Terbesar Tapi Dramatik Ya Waktu Pulang Aku Ya Yang Serasa Playing Victim Kenapa Aku Tiba Tiba Nangis Mama Jangan Tinggalkan Aku Padahal Aku Sendirinya Tiba Tiba Itu lucu banget Sumpah Aku malu Salah diri aku Tapi Gak apa Sih Namanya Remaja Pasti Mengalami Kabur dari rumah Pasti Ada Maksudnya Ada orang-orang Yang Wah Aku mau Kabur dari rumah Terus Ada Beberapa Dari Kalian Ada Merealisasikan Ada Enggak Coba Coba Gitu Kan Coba Bener Astaga Oke Lanjut Kotak Selanjutnya Eh Pertanyaan Selanjutnya Ini daya Misisnya Sudah mulai Berkurang Tuh Mulai Serius Lagi Cuy Sesuatu Yang Dari Kamu Ingin Mendapatkan Perhatian Lebih Dari Orang Lain Aku Kan Aku Pengen Diperhatiin Terus Canda Oke guys Ini nanti Yang Nonton Trinch Video Sisi Apanya Sisi Ini Passion Kan Sekarang Aku Passion Cosplay Sama Idol Mungkin Ada Dari Beberapa Temen Yang Kenal Aku Sebagai Idol Kenal Aku Sebagai Cosplay Terus Content Creator Mungkin Atau Streamer Dan Lain Sebagainya Nah Itu Aku Pengen Minta Orang Lain Nilai Aku Dari Cover Doang Ini Modal Viral Aja Orang Modal Viral Dijadikan Juri Biasanya Drama Drama Maksudnya Pasti Riding Di Kalau Kau Mau Bertanya Sama Orang Tanyalah Sama Orang Langsung Kenal Prestasinya Apa Gini Gini Jangan Asumsi Asumsi Yes Nanti Disummon Gak Jadi Kak Gak Jadi Kak Terus Ya Maksudnya Aku Aku Misalnya Aku Di Dunia Cosplay Sekarang Yang Lagi Aku Tekuni Dunia Cosplay Ini Nah Aku Tuh Juga Di Dunia Cosplay Mungkin Dulu Aku Pernah Jadi Juri Dan Aku Kaya Mendapat Pertanyaan Itu Kenapa Jadi Juri Gitu Kan Emang Prestasimu Apa Dan Itu Sebelum Jadi Juri Itu Aku Memutuskan Buat Coswalk Dan Emang Aku Pengen Menang Itu Kayak Emang Tujuanku Buat Menang Karena Buat Ngasih Tahu Dia Nih Prestasiku Ada Ini Ada Terus Dari Itu Akhirnya Aku ikut Coswalk 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 Lagi Makin Banyak Pengalaman Jam Terbang Coscom Juga Pernah Terus Aku Mulai Belajar Gimana Ngerawat Kostum Terus Ngestelling Terus Ada Beberapa Orang Yang Sekarang Ngestelling Di Aku Terus Sekarang Buka Rental Juga Sudah Buka Rental Sekarang Iya Do Pelan Pelan Mulai Jadi Bisnis Jadi Sobi Jadi Cuan Percaya Enggak Kamu Dan Itu Menurutku Mungkin Hal yang Menyenangkan Buat Aku Karena Aku Juga Suka Cosplay Dan Mesti Aku Ngerawat Costum Dengan Sebaik Mungkin Betul Betul Jadi Menurutku Jangan Terlalu Dengerin Kata Orang lain Maksudnya Kayak Kak Binut Berangkepan Apa Ke aku Tanpa Kamu Kenal Aku Sendiri Ke kamu Gimana Gitu Guys Kurangi Asumsi Ya Siapa Tahu Kamu Malah Jadi Bestian Sama Yang Kamu Orang Yang Kamu Asumsi Ini Pasti Benci Jadi Cinta Benci Jadi Cinta Pertanyaan Selanjutnya Tinggal Dua Pertanyaan Dua Oh Ngerti Ya Kan Ada Tujuh Ya Kan Dihitung Nih Hal Sensitif Yang Kamu Harap Tidak Jadi Bahan Candaan Ini Aku Sebenernya Suka Stream Jadi Aku Sering Bahas Hal Gini Oke Tapi Hal Yang Sensitif Yang Aku Harap Gak Jadi Bahan Candaan Ataupun Ngomong Sama Aku Baik Di DM Atau Secara Langsung Itu Tentang Orang Tua Oh Ngeblur Kenapa Ngeblur Langsung Ngeblur Ngeblur Tadi Mali Sama Aku Tentang Orang Tua Orang Tua Jangan Dijadikan Candaan Terus Tentang Kekurangan Seseorang Baik Secara Fisik Maupun Mental Itu jangan Dijadikan Candaan Guys Kekurangan Fisik Kalau Kekurangan Uang Ngeblur Nyambung Ya Kamu Bintangnya Apa sih Kemini Kemini Kalau Kekurangan Perhatian Ya Minta Jangan 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 Kode Kode Tapi pernah Kamu Jadikan Orangtua Jadikan Bahan Candaan Gitu Enggak Sih Tapi dulu Aku pernah Dapet Bulian Waktu SMP Kan Dan Orangtua Aku Kayak Sebagai Kayak Ajakan Gitu Buat Mereka Dan Itu Aku Suka Dasar Orangtuamu Pasti Juga Cosplayer Eh Besok Anakmu Jadi Gitu Cuy Dasar Ibu Kamu Cosplayer Aku Jadi Ingat Bapak Aku Pernah Minta Aku Cosplay Di Ini Di Acara Di Acara Jawa Yang Ada Gedrok Bayangin Acara Jawa Aku Jadi Cosplayer Kultur Dari Mana Ini Ada Bergodonya Gitu Kan Tiba-tiba Ada One-One Tengah-tengah Kan Juga Lucu Gitu Tapi Acara Cosplay Isinya Didominasi Orang Cosplay Aneh-aneh Ada Cosplay Soekarno Tapi Itu Baru Jaman-jaman Ini Belum Pernah Gitu Jadi Jangan Menjadikan Bahan Candaan Pokoknya Ketiga Itu Saya Aku Orangnya Kalau Udah Suka Gitu Aku Ngomong Langsung Ke Orangnya Kak Jangan Bilang Kayak Gini Lagi Ya Gitu Oh Bagus Dong Kamu Jadi Ngomong Langsung Di Depan Itu Adalah Hal Yang Bagus Di DM Oh Di DM Tapi Ngomong Gak Langsung Gundel Di Belakang Iya Aku Gak Suka Bahkan Orang Orang Yang Di Omongin Kadang Ada Ngenyal Ada Engga Kena Itu Oh Gitu Ya Terserah Terserah Gue Mulut Mulut Gue Gitu Mulut Tampol Bagus Jawabannya Aku suka Jawabannya Karena Kita Sudah Langsung Menuju Ke Pertanyaan Terakhir Yang Sudah Tidak Lagi Memunculkan Cahaya Laternya Sudah Habis Capek Dia Sama Ipi Ya Sesuatu Yang Kamu Pengen Tanyain Tapi Terlalu Takut Buat Kamu Tanya Ini Itu Juga Rada Aneh Sesuatu Yang Aku Pengen Tanyain Tapi Aku Takut Buat Bertanya Tapi Aku Bakal Jawab Disini Kayak Ini Sebenernya Aku Takut Apa Engga Ini Pertanyaannya Sangat Menjebak Tapi Guys Disclaimer Aku Enggak Pengen Buat Drama Tapi Ini Adalah Opini Pribadiku Opini Pribadi Kalau Kami Yang Buat Tapi Opini Boleh Opini Pribadiku Kenapa sih Orang-orang Facebook Itu Toxigo Aku Tau ya Aku sebenernya Tau Kalau Apa Jejepangan Itu Mungkin Aku Dapet Warning Bakal Banyak Drama Tapi Mungkin Di IG Itu Kayak Oh Yaudah Tenang-tenang Aja Tapi Di Facebook Kayak Wah Apa-apa Digoreng Apa-apa Digoreng Kompetisi Digoreng Iya Terus Kayak Masalah Kosor Bayar Rp5.000 Oh iya Sampai Itu Jadi Bahan Jibah Terus Apalagi I mean Kayak Guys Guys Kamu Tuh Enggak Harus Mengikuti Setiap Drama Yang Ada Fokus Loh Perbaiki Diri Sendiri Gitu Loh Sudah Ada Kalian Ngomongin Orang Lain Tapi Dari Situ Kamu Gak Mencoba Untuk Riding The Wave Nyari Panggung Ini Mumpung Ngomong Ngomong Ini Nyari Panggung Ini Sekalian Gak 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 Jadi Aku Akan Mencari Mencari Cara Buat Aku Sediri Tanpa Merugikan Orang Lain Iya Padahal Rame Rame Kericuhan Sumber Engagement Sumber Cuan Bisa Nambah follower Nambah subscriber Tapi Mentalnya Gak sehat Nanti Mentalnya Gak sehat Komunitasnya sih Nanti jadi Yang rusak Karena aku Independent Kak Oh iya Oh kamu gak Ikut circle Manapun Enggak Makanya aku Oh makanya Kamu menganggap Itu jadi Toxic Bagi circle Yang lain Itu menganggap Sebuah anugrah Karena kamu Independent Enggak Toxic itu Bagi Bagi circle Yang Diuntungan Ya dia Merasa Sangat beruntung Iya guys Siapa yang mau Record aku Gak punya Temen aku Dian Cuman Sama itu Itu Dian Yogi Circle Berarti Masalahnya Isinya Cuman Dua orang Tapi Facebook itu Gak tau sih Memang Dari skala Semua Level Masih Toxic Masih Terjaga Lestarian Kirain tuh Twitter Kalau aku Emang Gak bisa Main Twitter Makanya Aku Gak main Twitter Twitter tuh Toxic Tapi sebenarnya Lebih toxic Facebook Terima kasih Ipi Sudah Melewati Segmen Kedua Ini Dengan Lancar Dan Sangat Membahana Siap Untuk Segmen Selanjutnya Di Segmen Selanjutnya Ini Di Segmen Terakhir Aku pengen Nge-challenge Kamu Untuk Nge-build Satu Idol Group Nanti Ada Lima Orang Ada Center Ada Visual Terus Ada Main Vokal Main Dancer Sama Leader Nanti Kamu Comot Boleh lah Dari Import Import Dari Manapun Center Center Apa 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 Yang Pengen Kamu Ambil As Alw Center Kita Semua De Aduh Lokal Dea Awal Dea Awal Ia Tapi Kamu Kenapa Memelih Dia Soalnya Aku Juga Berapa Kali Lihat Perform Nya Dia Kan Aku Suka Dia Tuh Santai Di Panggung Santai Dan Dulu Ada Yang Dia Tagean Membuat Robosan Baru Gitu Oh Ide 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 Banyak Ya Jadi Dia Udah Santai Banget Di Panggung Terus Bawanya Panik Kamu Sering Panik Di Panggung Salah Tabrakan Panik 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 Kalau Salah Tabrakan Tidak Panik Cuman Di Di Bawah Panggung Sebelum Panggung Sebelum Nefes Berarti Suka Ekspresinya Juga Gitu Aku Kaya Salah Member Aku Sombong Tapi Ya Udah Aku Sombong Tapi Aku Kan Juga Main Ekspresi Juga Di Panggung Tapi Menurutku Ekspresinya Kak Dia Tuh Lagu Lagu Kuhi Kan Juga Semangat Ceria Ceria Gitu Aku Suka Ekspresinya Kak Dia Dapat Banget Oke Oke Menarik Center Dia Awali Lanjut Ke Visual Visualnya Main Visual Visualnya Kak Ciru Tapi Aku Belum Pernah Kenalan Langsung Sama Kak Ciru Cuman Aku Suka Sama Kak Ciru Belum Pernah Ngobrol Langsung Kemarin Event Sebelumnya Gak Pernah Ketemu Belum Belum Pernah Aku Masuk Kak Ciru Udah Gret Apa Ya Nanti Semoga Ketemu Di Lain Kesempatan Dia Sekarang Sudah Bikin Idol Baru Iya Crystal Apa Crystal Brief Sayang Sekali Anda Tidak Lihat Perform Debut nya Ciru Baga Visual Lanjut Ke Main Dancer Main Dancer Banyak Si Ya Sebenernya Banyak 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 Cuman Tidak Tidak Aku Kenal Aja Kak Arah Oh Arah Oke Arah Arag Kenapa Kepilih Kak Arah Soalnya Dia udah Gue Internasional Dancernya Kan Korea Itu Emang Kak Arah Sekarang Yang Ngejarin Kita Ngedance Nah Itu Kayak Dia Dia Juga Enak Jarinya Emang Emang Sudah Bakat Ya Sudah Bakat Keren Buit Arah Oke Main Dancer Arah Wah Ini Cukup Overpower Ya Tiga Di Awal Ya Nah Ini Yang Cukup Sulit Main Vokal Sebenernya Kalau Boleh Kak Cintia Kak Cintia Cuman Gak Boleh Gak Boleh Ex Ini Gak Boleh Gak Boleh Ya Udah Aku Pilih Grupku Sendiri Yocan Oh Yocan Dua orang Dari Kojikara Aku Aku Jarang Berkelana Tapi Aku Emang Suka Kualitas Suaranya Yocan Dia Kayak Emang Dari Perut Gitu Kayak Ayah Gitu Emang Gak Dibuat Tapi Emang Murni Suaranya Dia Dan Itu Apa Suara Dia Kayak Emang Bantu Bantu Goji Banget Kalau Suara Tinggi Ada Gitu Oke Yocan Tuh Lumayan Sebenarnya Hampir Jadi Perlu Banyak Kolesan Tapi Hampir Jadi Ya Paling Gak Bisa Membantu Tidak Gitu Gitu Yang Antara Aku Sama Yocan Yang Suara Tinggi Suara Aku Kayak Masih Takut Takut Loh Kalau Yocan Kayak Lost Gitu Dan Lagunya Goji Kara Tinggi Semua Yang Gini Ada Yang Apalagi Yang Lagu Original Untuk Satu Lagu Yang Paling Aku Hindari Sama Yocan Ya Pasti Kita Dapat Bagian Ini Dan Aku Pernah Fals Mas Waktu Itu Mas Waktu Perf Guys Aku Manu Banget Aku Pernah Fals Dan Aku Pengen Tukeran Gitu Tapi Gak Bisa Lanjut Ke Tadi Main dancer Main vokal Terus Sekarang Tinggal Leader Wah Ini sosok Yang penting Juga Siapa Siapa Menurut Kamu Di Idol Group Yang kamu Bikin Kamu Pilih Siapa Yang Jadi Leader Tadi Aja Deh Aku Pengen Bikin Yang Super Power Aku Mau Kak Vanes Wah Hai Eh Tapi Bener Kan Vanes Sekarang Jadi Leader 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 Minerva Minerva Iya Gak Tahu Iya Kalau Secara Kapasitas Ya Sangat Memboni Sekali Kalau Vanes Iya Karena Jam terbangnya Juga Udah Banyak Gitu Iya Terlalu Banyak Iya Kan Vanes Kadean Itu Udah Banyak Gitu Jorang Yang Sebenernya Jam terbang Entertainenya Sangat Tinggi Iya Oke Menarik Terus Kamu Mau kasih Nama Apa Tidak Ada Di Briefing Tidak Ada Briefing Silahkan Tidak Nama Apa Sesuatu Kan Lima Pindang Lima Pindangnya Lima Yaudah Petra Petra Mono Tetra Petra Lima kan Petra Kan Oke Yaudah Star Star Girls Enggak Star Cibi Star Cibi Star Lucu Bisa Bisa Jadi Konsepnya Image Imut Ya Rock Metal Kebayangin Mbak Dia Metal Headbang Nanti Ngalahin Saigon Sama Nexta Nexta Natif Enggak Kocapnya Lucu Lucu Aja Nanti Aku Lebih Suka Cyber Cyber sih Konsepnya Cyber 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 Tapi Namanya Cibi Star Gak Masuk Tapi Yaudah Agak Gimana Agak Gak Linear Sama Namanya Oke Itu tadi Cibi Star Terima kasih Ipi Sudah Berada Di Konten Ini Konten MUI Majelis Urusan Idol Dan Biasanya Untuk Menutup Untuk Menutup Aku Meminta Gestar Untuk Ngewing Oh Emang iya Iya Terus Ada tipe Ngewing Biasanya Gimana tuh Ada tipe Ngewing Biasa Terus Yang kedua Ngewing Lucu Yang ketiga Ngewing Marah Aku dapet Yang Ngewing Marah Iya Dapet Yang Ngewing Marah Coba Yang Ngewing Biasa Dulu Ngewing Biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Sumpah Perjuan pertama Berhasil Langsung Langsung Ngewing Lucu Imut Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Terima kasih Eua Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Vic star kita kali ini Ya luar biasa talentanya Keren banget Amin Semoga sukses Di dunia 역시 jadikan Idol jadikan cosplay itu salah satu batu loncatan karir kamu lah ya nanti amin 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 makin menanjak bisnisnya makin lancar seginya makin gede ya amin banget terima kasih juga kabinot udah menghadirkan aku di acara MU ini ya terima kasih semoga menghibur kalian semua dan kita semua wabillahi taufiq walide wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh MUI caya 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 nanti kalau di event ya paling lucu aja ini aku sedih kayaknya muka aku nanti minta ditimpu orang deh ini kayaknya hahaha